Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan harian pada hari ini, 15 September adalah Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kejadian 41 ayat 53 hingga 42 ayat yang ke-17 Dengan atas Alkitab diambil dari kejadian 42 ayat yang ke-7 Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat adalah ungkapan yang muncul seiring dengan hadirnya gadget Atau gawai yang makin canggih Dengan ponsel misalnya, kita dapat bicara bertatap muka dengan seseorang yang berada di luar negeri Yang jauh menjadi dekat, bukan? Namun saat terlalu asyik dengan ponsel, maka kita bisa tidak mendengar perkataan orang yang ada di dekat kita Berada dekat secara fisik dengan seseorang bukan berarti kita dekat secara hati Yusuf berada begitu dekat dengan kakak-kakaknya yang sudah puluhan tahun tak ditemuinya Yusuf langsung mengenali mereka, tetapi tak dapat langsung mengungkapkan siapa dirinya Yusuf mesti memastikan sikap kakak-kakaknya terhadap dirinya Mereka begitu dekat secara fisik, tetapi menjadi jauh secara hati Ada pengalaman menyakitkan yang telah dialami Yusuf dari keluarganya Yang membuatnya menjadi berjarak seperti orang asing Begitupun dengan saudara-saudara Yusuf Mereka bersujud di hadapan adiknya tanpa dapat mengenalinya Ada jarak yang sudah begitu jauh di antara mereka karena hubungan yang sudah terpisah Hubungan kita dengan orang lain dapat berjarak juga dengan keluarga Kesibukan, pengalaman yang melukai, atau kebencian adalah sebagian penyebatnya Ketika jarak itu terus kita pertahankan Maka kita akan kehilangan dan putus hubungan Akibatnya akan membuat kita makin terluka Karena itu, kita perlu berusaha mendekatkan hati dengan mereka yang dekat Demikianlah renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang dipenuhi kehangatan Untuk tetap menjaga relasi dengan orang terkasih yang berada jauh maupun dekat Amin